Pemirsa sejumlah pemerhati menilai bahwa dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam tiga pekan masa kampanye ini belum banyak menonjolkan gagasan dan program-program yang akan dikerjakan saat terpilih nanti. Bahkan kedua kubu juga dinilai masih berkutat pada cara-cara instan demi meningkatkan elektoral, yakni dengan menjatuhkan rival mereka melalui mobilisasi isu-isu kontraproduktif yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Budaya saling serang seperti ini juga tentu tidak hanya tidak mendidik masyarakat, tetapi juga dapat berpotensi merusak rasa kebersamaan antar sesama anak bangsa. Pemirsa untuk memotret fenomena jalannya masa kampanye selama tiga pekan ini, kini telah hadir di studio pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto bersama dengan wakil ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf, Eriko Sotarduga dan jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Ferry Juliantono. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di studio kami sore ini. Saya akan kemas Gun Gun terlebih dahulu untuk memberikan evaluasi tiga pekan masa kampanye ini apa yang Anda catat? Ya memang tiga pekan ini kalau kita lihat dinamika isu yang muncul di ragam media mainstream dan media sosial, itu lebih banyak perbincangan istilah akademiknya dialektika relasional ya, ketegangan-ketegangan yang muncul akibat polarisasi dukungan yang memang sudah terbentuk. Contoh misalnya kasus kemarin Ratna Sarumpait itu kan memakan energi yang luar biasa cukup panjang. Sejak tanggal 1 Oktober sampai hari-hari berikutnya dan itu terus juga ada di dua domain, domain hukum dan domain politik. Jadi kalau saya memberi catatan tiga hal, pertama isunya lebih bersifat isu yang kategorinya menyerang, attacking campaign, tetapi belum di ranah gagasan yang substantif, tetapi lebih pada isu-isu yang kerap kali kemudian memantik proses psikologis ya di masyarakat, misalnya suka atau tidak suka. Kemudian yang kedua, itu minornya, apa namanya data-data yang mengemuka, terutama misalnya di hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh misalnya di isu ekonomi, kemudian di isu kebijakan-kebijakan strategi seperti kawasan, kebijakan luar negeri, kemudian hal-hal yang menyangkut isu-isu kekinian seperti misalnya bagaimana mengelola anggaran atau kontrawacana terhadap anggaran yang kemudian sekarang menjadi isu-isu krusial juga karena menyangkut pelemahan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Nah kemudian yang ketiga, ini saya melihat bahwa masing-masing kubu itu juga masih membaca bahwa kalau saya istilahkan ya, minornya pertarungan yang kemudian bisa dijelaskan untuk jangka menengah dan panjang, terutama kan ini kan namanya kampanye itu, satu ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Ini kan konstruksi berpikirnya kampanye, ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik itu dalam waktu yang berbatas. Nah waktu berbatas itu kan harus diefektifkan untuk bicara misalnya apa program jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau saya tanya misalnya hal layak, dalam perspektif kuali maupun kuanti, itu belum terabah denyutnya. Misalnya jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang 5 tahun apa. Nah ini yang kemudian diskursusnya menurut saya masih datar, tetapi kemudian memang kita berharap ada stimulus respon yang bisa kemudian diperbaiki, terutama dalam konteks sedua kubu yang bertarung menjelang Pilpres 2019. Oke, saya ke Mas Eriko terlebih dahulu. Mungkin diakui tidak, benar tidak apa yang jadi evaluasi Mas Gun-Gun, dan kira-kira kenapa, apa memang terjebak isu yang ada kemudian sibuk sedang bertahan dan melempar kembali, atau memang belum ada semacam strategi untuk memaparkan visi-misi selama kampanye ini? Ini begini Mbak Tasya, kan kampanye ini sendiri kan dibagi, ada tahapan-tahapannya, dan belum pernah mungkin itu yang harus Kang Gun-Gun sampaikan juga, bahwa masa kampanye ini panjang sekali, 7 bulan. Yang selama ini, sebelum ini kurang lebih paling lama 3 bulan. Nah, masa kampanye yang panjang itu dibagi juga oleh KPU, bahwa ada namanya kampanye seperti sekarang ini dialogis, bukan ada kampanye secara terbuka, atau secara katakan di gedung, atau katakan secara massal, tidak ada, bahwa tidak dibolehkan. Dan batasan-batasan kampanye sendiri berdasarkan peraturan KPU itu sangat ketat. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah masa mengenalkan. Nah, kalau dari kami kan tentunya, Bapak Presiden Jokowi Dodo kan sudah dikenal. Nah, gagasan-gagasannya atau apa yang dikerjakan berikutnya juga sudah disampaikan, dan umumnya diketahui. Hanya kita harus secara jujur juga menyampaikan Mbak Tasya, bahwa media itu tentu terkadang hal seperti ini juga bukan sesuatu hal yang sangat menarik, karena dianggap sebagai sesuatu hal yang datar-datar saja. Sehingga banyak juga, baik itu media mainstream, atau media... Artinya diakui memang kadang-kadang terjebak isu saja, gitu. Isu mana yang ramai kemudian memang... Begini, kan ini kan katakan dari pihak Mas Ferry menyampaikan hal-hal seperti kemarin itu kan, namanya operasi plastik, ya apa, Ratna Sarumpahit itu. Nah, tentu kita kan harus sampaikan bagaimana sebenarnya kondisi sesungguhnya. Kan ternyata kan benar artinya. Dan kalau kita mau melihat juga sebenarnya ini, ini ya dalam, boleh saja kan kita menyampaikan secara terbuka ini, ini seperti copy paste, ini harus tanggung juga sampaikan copy paste kampanye di Amerika, atau yang dinikan oleh Presiden Trump. Yang mana yang copy paste? Banyak hal, jadi menceritakan sesuatu hal-hal yang negatif. Dan tentunya kan ini yang menarik di media, terutama sosial media. Nah, tentu kan ini kan harus direspon, Mbak Tasya. Tidak bisa juga katakan didiamkan. Nah, didiamkan itu kan sesuatu hal yang diutarakan berulang-ulang, walaupun itu tidak benar, itu akan menjadi kebenaran. Nah, ini juga saya rasa nanti yang akan bisa Kang Gunung sampaikan, bahwa inilah satu pembelajaran bagi masyarakat. Nah, kalau kita, kita tentu menginginkan, kalau boleh ini ya, ini artinya kami kan menawarkan, tapi tentu kan seperti gayung bersambut, misalnya seperti itu, bahwa kita mari kita beradu gagasan, mari kita beradu ide. Katakan, kalau ada yang sesuatu yang ingin diperbaiki dari sekarang dengan cara apa? Dengan data bagaimana? Kemudian, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini yang barangkali bisa menarik masyarakat, tetapi pada saat ini memang, kalau kita bicara jujur, ini memang masih sangat awal dari tujuh bulan kampanye ini, Mbak Tasya. Oke, baik. Mas Ferry, apa evaluasinya? Kenapa tiga bulan, tiga pekan ini seolah-olah tidak ada gagasan yang diungkap, hanya seperti mengendarai isu-isu yang memang menjadi trending di media atau di masyarakat? Jadi, sejak pertama kali diumumkan, Pak Sangam, Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno, sudah mengumumkan tentang konsentrasi kita untuk soal isu ekonomi di luar isu-isu yang lain atau bidang-bidang yang lain. Dan kita sudah menyampaikan tentang satu, pentingnya perluasan kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, kemudian yang berikutnya adalah menyediakan harga-harga yang terjangkau. Dua hal tersebut adalah hasil riset, Mbak. Jadi, bukan asal ngomong, itu merupakan hasil riset kami, bahwa sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah tingkat pertumbuhan ekonomi yang 5%, kemudian daya beli masyarakat menurun, kemudian harga-harga juga, bukan harga-harga, tapi kondisi secara umum itu sekarang sulit, itu memang menyebabkan pengangguran makin banyak. Saya tahu bahwa Gerindra terus-menerus mengutarakan soal kondisi ekonomi itu, tapi caranya bagaimana kan tidak pernah begitu dijelaskan oleh Gerindra. Nanti dulu, pertama, jadi saya ingin meng-counter bahwa itu sudah didasarkan oleh riset, soal penyediaan apaan pekerjaan dan soal harga yang terjangkau. Oke, tapi apa yang akan dilakukan Gerindra ketika nanti terpilih, atau Pak Prabowo ketika terpilih jadi presiden, itu yang belum ditangkap oleh masyarakat? Memang kesempatannya kan tidak banyak, tapi dalam berbagai kesempatan di luar televisi, kalau televisi kalau sekarang misalnya cuma satu jam kan, mungkin kita bicara tentang konten, tapi kalau dalam kesempatan yang lain, ya sebuah, ini kan visi-misi kita sudah ada, tapi yang ingin ditanyakan, beda lagi loh Pak, visi-misi dengan program. Kalau program itu dua, program itu ada yang bisa langsung dikerjakan, kalau kemudian kami, Pak Prabowo dan Pak Sandi terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, ada program yang bisa langsung dilaksanakan. Contohnya, kebijakan menolak impor beras atau menolak impor bahan-bahan kebutuhan pokok, itu bisa langsung sehari, dapat kabinet langsung putus, kita akan kurangi impor, atau kita tidak ada impor. Kalau sekarang kan beras, gula, bawang putih, bawang merah, semuanya dalam jumlah besar, nah itu program yang bisa dilaksanakan cepat. Tapi ada program yang harus diinstitusionalisasikan, menyangkut dengan anggaran, menyangkut dengan instansi atau departemen yang bersangkutan, nah itu perlu kita membicarakannya dengan nomenklatur yang nanti kita persiapkan. Oke, jadi intinya adalah belum ada kesempatan untuk memenuhi. Enggak, bukan gak ada kesempatan. Kalau misalkan berita satu sekarang menawarkan. Akan dibuka program-programnya apa saja? Iya, itu pasti. Tapi kan kemarin saya lihatnya berita satu, beritanya tentang Ratna Sarumpayat Menul, jadi ya susah. Oke, oke, saya tanya ke Mas Gundun. Akhirnya juga memberi andil tentang kemana. Iya, iya, oke. Saya tanyakan ke Mas Gundun. Enggak, saya tanyakan Mas Gundun. Seperti narasi ekonomi kebodohan. Nah, itu kan hal-hal yang... Enggak, saya belum sampai ekonomi kebodohan. Yang harus seperti yang dijelaskan, Kang Gundun. Ini kalau mau fair, apakah memang kemudian harus menyalahkan masyarakat atau media yang sepertinya lebih tertarik pada isu-isu yang juicy, yang gosip, yang kontroversial, sehingga itu kemudian lebih ditangkap oleh masyarakat dan berperangnya tinggal di situ saja, tinggal menjelekan calon yang satu, kemudian yang satu bertahan, gitu. Ya, saya tidak setuju. Karena begini, sekarang dalam dimensi komunikasi politik, publik atau halayak itu posisinya sebagai komunikan. Sebagai orang yang diterpa informasi. Oke. Nah, siapa yang menerpa informasi? Tentu adalah komunikatornya. Komunikatornya siapa? Ya, sekarang yang sedang berkampanye adalah Capres-Cawapres dan timnya. Oke, jadi tidak bisa menyalahkan bahwa oh, tampaknya isu-isu ini yang lebih dimasukkan. Karena kan posisi lapisnya sudah jelas. Ada yang masyarakat umum, general public, ada yang masyarakat berperhatian, atenti publik, kemudian ada yang masyarakat elite, yang sudah menjadi opinion maker, opinion leader, dan lain-lain. Nah, pendekatan ketiga hal ini berbeda. Kalau untuk elite, saya rasa sudah cukup. Oke. Kemudian atentif, ya ini tambah porsinya. Tetapi untuk masyarakat awam masih sangat kurang. Nah, memang pada akhirnya seringkali terjebak pada isu-isu yang mudah dan berdaya ledak tinggi. Yang menarik. Yang menarik. Contoh tadi misalnya pelewat rumor, gosip, hoax, itu yang kerap kali menyasar, itu lapis terbesar di masyarakat, yaitu masyarakat awam. Yang memang betul bahwa salah satu karakter yang harus dinaikkan kelasnya, itu juga soal perbincangan publiknya. Diskursus publiknya yang kerap kali pada isu-isu yang sangat sosiologis. Oke. Biasanya treatment-nya itu isu suku agama ras antar golongan dan hobi. Oke. Kalau tadi boleh ambil contoh isu ekonomi yang sering sekali diungkap oleh Geri Drak. Dan itu sudah mencoba memulai bahwa dalam tema kampanye ini, sebenarnya kita jauh lebih baik kalau kita mendiskusikan tentang soal-soal yang khususnya Tapi benar tidak ketika isu ekonomi itu diangkat ke publik, bagaimana kondisi ekonomi saat ini, apa yang salah dengan yang dilakukan saat ini, apa yang seharusnya lebih baik dilakukan ke depan, itu tidak terlalu menarik di masyarakat umum. Nanti akan kita bahas selanjutnya di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih.